Yo, oke halo guys, kembali aku diserah di video kali ini aku bakalan ngebahas Bansos Honkai Staril Kalian ingat waktu itu aku mau buat video tentang si Honkai Staril masuk nominasi Choice Award-nya Playstore Rupanya Honkai Staril ada satu lagi award yang dia ikuti dan dia juga kebetulan menang Jadi ini adalah total Bansos yang bisa kita dapatkan dan apa aja award yang dibenarkan sama Honkai Staril ini Ini juga berkat kalian juga ya pastinya guys ya Karena mendukung untuk memvote game ini Oke jadi disini kita lihat itu Honkai Staril has been honored with multiple accolades on the App Store dan Playstore ya Jadi dia mendapatkan beberapa kayak App Store for the year 2023 sama Google Playstore 2023 Jadi ini game itu masuk 2 nominasi mau dari Android sama iOS Dan kebetulan dia juga sama-sama menang kedua-duanya guys ya Jadi disini jadi kayak game of the year-nya Playstore sama game of the year-nya Nah jadi disini terima kasih Trailblaze untuk mendukung dan pihak dari developer akan memberikan 800 Stellar Jet via in-game mail Mulai dari 1 Desember disini ya Dan pihak developer berterima kasih lagi atas dukungan dan supportnya kalian disini guys ya May the journey lead us to work ini kayak lewat motonya inilah Honkai Saril guys Nah dini rewardnya itu harus diklaim sebelum versi 1.5 selesai berarti saat sudah banner Argentine mungkin sekitar 3 mingguan lagi guys ya Jadi kalian jangan lupa dan kalian harus minimal level trailblaze level 4 dulu terlebih untuk ngeklaim reward ini yang harus buat kalian biar dapat emailnya nanti guys ya gitu Kalau misalnya kalian punya second account gitu ya levelnya masih level 1 siapa tau gitu kan kalian buat iseng buat akun ya Sidaknya kalian naikin lah sampai level 4 biar dapat bansosnya guys Satu yang menarik buat gue itu adalah bansosnya yang dikasih Menurut gue ini kan kebetulan menang 2 award ya Itu yang dikasihkan 800 Gue maksudnya bukan tidak bersyukur Tapi melihat dari waktu Genshin Impact Genshin Impact kalau nggak salah tuh ya itu yang dari Playstore entah PlayStation gue lupa itu ya itu dari tadi antara dua itu Itu dia juga dapat award juga itu ngelangkan dengan sejak 800 Primojems nah terus kalau dari Appstore ini khusus dari Appstore aja itu kasih 800 juga guys 800 Primojems jadi totalnya 1600 Bahkan kalau nggak salah lebih deh kalau misalnya gua salah dibawa bolehkan bantu koreksi guys gua juga lupa udah lama banget waktu itu waktu Ini Genshin Impact Rilis waktu 2019-2020 ya gua lupa itu waktu tuh rewardnya dikasih Jadi tumen-tumen aja gitu ya biasanya kan slogannya tuh di Genshin tidak seperti itu gitu ya kali ini mungkin di Hongkai Sarah tidak seperti itu tapi gua kurang tahu deh kalau misalnya gua salah boleh bantu koreksi agak sih yang Tampar atau setelah paratus ya gua seingat gua kayak totalnya tuh di total-total 1600 kok kayak kemarin tuh kalau ngasih gue pengen gaca karakter apa gitu jadi bisa gaca gitu gue karena kebetulan dapet sepuluh pul gitu kan otomatis gitu jadi gua bisa gaca waktu itu gue inget banget Nah btw kalau misalnya award yang dimenangin ya itu adalah aplikasi terbaik dan game terbaik 2023 Playstore disini yang dimenangkan itu adalah best game Hongkai Starrel nih guys jadi Hongkai Starrel Nah jadi ini kira-kira begini ya kalau untuk dari sedikit kenapa si Hongkai Starrel tuh menang gitu ya ini ini ada ada CV ekstravaganza mungkin dia menilai dari CV-nya guys ya dari gamernya gitu ya dan satu lagi untuk dari eh ada cedibit disini berdua gitu adalah App Store Awards disini jadi itu adalah namanya iPhone game of the year Hongkai Starrel disini ya ada finalist juga afterplay sama Vampir Survivor tapi sayangnya mereka cuma hanya menjadi finalist saja disini dan yang menang itu adalah Hongkai Starrel jadi totalnya itu ada dua award yang dimenangkan sama si Hongkai Starrel ya jadi kira-kira begitu nanti kita bakal dapetin bansos 800 telar jadi pastinya ya nanti bakalan dikasih tanggal 1 Desember jadi jangan lupa kalian klaim nanti itu biasanya ngasih enggak gua atau deh kalau dulu di Genshin tuh ngasihnya kayak pertahap gitu jadi ngasih 200-200-200 sampai empat kali empat hari gitu guys ya kayaknya mungkin ini kalau dilihat dari apa langsung 800-nya deh ngasihnya deh so Bagaimana pendapat kalian tentang award Hongkai Starrel kali ini guys Apakah kalian enjoy gamenya karena bisa nge-vote si Hongkai Starrel atau jalan cuma pengen bansosnya aja kalau suka pendapat kalian di kolom komentar terima kasih banyak teman-teman semua yang nonton video ini sampai akhir jangan lupa di-like di-share dan selamat datang juga kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax